Halo semua, jumpa kembali dengan kebun Sena. Kali ini saya akan membahas tentang bunga salvia. Bunga salvia ini cukup banyak jenis dan tipenya. Tanaman ini dahulunya dipakai untuk pengobatan beberapa penyakit seperti diare, reumatik, atau sakit kepala. Salvia juga biasa dipakai pada masakan di negara seperti Itali. Dan salvia yang biasa digunakan yaitu salvia berwarna merah dan biru. Bunga ini termasuk tanaman musim panas. Walau dia bisa menjadi tanaman indoor, asalkan cukup asupan cahaya matahari. Cara menanam dan merawatnya tidaklah sulit. Dia sama dengan bunga musim panas lainnya. Bibit atau benih bunga ini bisa kita dapatkan di toko bunga, baik offline ataupun online ya teman-teman. Untuk memperbanyak tanaman ini, kita bisa mengumpulkan benihnya berupa biji kecil pada bunganya atau menstek batangnya. Ada fakta yang cukup menarik dari bunga salvia ini. Jadi dahulunya bunga ini pernah dijadikan sebagai bahan ritual para dukun suku Indian Mazatec. Namun salvia yang dipakai adalah jenis salvia divinorum. Salvia ini dianggap berbahaya karena menyebabkan halusinasi rasa khawatir pada penggunanya. Di beberapa negara, salvia jenis ini bebas dijual di pasaran. Orang menyebutnya hantu salvia atau salvia ini bisa dianggap sejenis ganja. Baiklah teman-teman semua, sampai di sini dulu pembahasan kali ini. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Salam hijau!